Ini mau nanya gimana caranya mas sebenernya waktu itu dia bohongin mas Deddy mas. Berhasil menipu? Gimana caranya waktu itu menipu seorang master? Caranya? Iya penasaran nih kita. Caranya atau permainannya seperti apa? Bisa caranya dan permainannya. Oh permainannya ya? Iya. Bisa lihat lah. Permainannya bisa lihat lah. Kalau bukan caranya mungkin idenya dari mana. Iya idenya. Jadi idenya ini. Sebenernya dua tahun lalu ini master. Ini udah aku persiapin permainan ini gitu. Untuk. Ya aku gak tau kalau ada acara apa. Saya gak tau ada acara. Itu. Yang itu. Tapi sebelumnya saya ikut kompetisi juga. Kompetisi mentalis. Dan saya. Mencoba menggunakan permainan ini. Dan di dua kompetisi itu. Juara. Juara. Dengan gelar fuller kalau maksudnya. Dengan gelar fuller. Fuller itu menipu. Menipu oke. Kemudian permainan ini lalu. Saya lihat ada acara ini. Acara itu. Terus. Saya. Itu. Ini permainan ini sebenernya. Kerjasama juga dengan mentalis luar. Jadi saya kontak dia. Untuk diskusi. Diskusi pandang lebar. Melalui Miss Ginger. Dan dia. Kata-kata terakhirnya. I'm sure. You can fool him. Kata dia gitu. Dan. Saya percaya. Ya sudah. Akhirnya. Saya memainkan permainan ini. Untuk master langsung. Spesial untuk master. Langsung gitu. Jadi dia kompakan sama pesulap. Top luar. Untuk ngeriyok master daddy. Ya kan gitu kan. Ya gitu lah kira-kira. Kong palingkong lah ya. Dan berhasil menipu. Oke. Ini apa ini? Ini adalah sebagian dari. Desain-desain kartu dia. Yang dia ciptakan. Untuk pesulap-pesulap terkenal. Di luar negeri. Yang kalau saya sebutin. Sebenarnya namanya. Kalian juga gak akan kenal lah. Sebenarnya. Tapi ini adalah. Beberapa desain-desain. Yang diciptakan. Ini untuk Paul Haris. Paul Haris juga. Ini ada isinya? Ada. Ini gimmick ya? Ada gimmick. Nah ini kartu-kartunya. Yang diciptain juga. Buka ya? Iya. Mahal. Dan ini. Mahal. Karena untuk setiap kali desain. Yang dia buat itu. Berharga sekitar berapa? 30-an. 30 sampai 50 jutaan. Ini 30 nih? 30 jutaan? Satu desain. Satu desain. Bukan harga kartunya. Untuk satu desain. Satu desain. Satu desain tuh harganya bisa. 30-an 50 jutaan. Di balik aja ya. Oke. Oh sudah ngerti nih Pak. Contoh-contoh kartu yang didesain sama. Wih. Gitu. Sama. Wahai. Ini desainnya desainnya Destino nih. Jadi dari Queennya apanya. Oh kok gitu? Diaturnya bener-bener sedemikian rupa ya. Belakangnya dan sebagainya. Ini apa ini? Sama juga? Itu sama juga. Saya buka ya. Ya silahkan boleh. Main ini mas sekali mas. Boleh gak? Gak ah gak dibayar gue main disini. Saya udah pensiun gak mau main. Mau ah. Fanny mau gak? Oh yuk dong. Aku kangen pengen main mas. Main dong mau gak pemirsa moyang. Sekali aja. Sekali aja mas. Ya ringan-ringan aja. Bayar ya. Mas Riko kan yang minta. Mas Riko mau bayar. Eh bagi dua ulur kita kasih dia. Gak cukup. Gak cukup. Oke. Tapi tuh. Angkanya kustom mas. Ini mahal ya. Agak susah kalau gue dipakai sulap. Agak susah. Oh ini kustom. Oke oke oke. Nah ini boleh. Kuku kuku kuku. Oh. Oh. Kalau di kustom maksudnya gimana itu? Eh. Wih. Bukunya. Ini bukan sulap ya? Iya. Mas Dedy. Mas Dedy. Tepuk tangan buat mas Dedy doang. Mas Dedy. Gue kata rumah nih pan. Kasih sulap. Dia kan ilmunya hum papa itu. Hum papa eh lu bingung. Hum papa ilang angkanya. Aduh. Ini sesama. Ini ngeribetin deh. Oh sini sini. Sini. Masih baru ya. Masih baru nih. Harganya mahal nih. Satu desain tuh maksudnya gimana sih? Satu gini. Nah ini kayak jokernya ini desainnya dia. Gimana mas? Tuh ini asnya tuh desain dia. Oh asnya. Jadi setiap kartu yang dia buat tuh desainnya desain dia. Dan ini. Desainnya desain dia semua. Helak. Sekali lah. Luar biasa banget. Sekali apa kek? Kenapa kek? Kek penonton nebak apa gitu mas. Beli dong. Oke. Sekali ya. Ya sekali. Jadi ini permainan bisa berhasil. Lu ambil satu kartu. Ini permainan hanya bisa berhasil. Kalau seandainya penonton itu gak milih lima kritik. Itu doang. Ambil dulu satu. Cepet, cepet, cepet. Sudah dilihat? Sudah dilihat? Sudah dilihat? Sudah dilihat? Sudah dilihat? Bukan dimakliting dong? Bukan, bukan. Pasti kan? Bilang stop dimana aja bilang stop. Stop. Taruh kartunya. Taruh kartunya. Iya, maaf, maaf. Kasih lihat penonton dulu. Penonton? Mas Jari jangan lihat. Gretong. Oke. Gak lihat tapi kan dimonitor ada ya. Kan kelihatan kan? Mas ingat gak kartunya? Ingat. Mas ingat kartunya. Oke. Jadi pertanyaannya gini. Pertanyaannya adalah, Kartunya ini bukan? Bukan. Yakin? Iya. Tapi mirip-mirip ya? Hah? Mirip-mirip gak? Ini bukan? Iya. Bukan. Jadi bukan ini, bukan ini? Bukan. Yakin? Kartunya apa? Tiga kereting. Oh tiga kereting. Oke ini ya. Bener kan? Bener gak? Agarannya gini. Karena dia memang suka lompat sendiri kartunya. Tanya yang desain dia yang buat dia kok. Oh. Jadi kartu buatan dia memang suka lompat sendiri. Oh lompat sendiri. Iya jadi kalau misalnya kartu lo tiga kereting. Ini kan kartu tiga kereting. Kalau gue tekuk. Ini kan ditekuk ya. Iya. Ini gue tau tengah nih. Kelihatan gak sih? Kelihatan gak sih? Ini iya. Kelihatan gak tuh? Kelihatan gak? Iya ada ngembang dikit. Oke. Kelihatan? Kelihatan gak? Iya iya. Iya masih keliatan. Ya kartunya Destino tuh suka lompat sendiri. Tuh. Aku ambil. Coba. Ada kartu. Hahaha. Oh. 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 Kok di atas? Emang gak tau dia yang buat kartunya bukan gue. Tanya di tengah? Tanya orangnya dong. Kok bisa lo? Ini kartu apa kodok? Kok lompat begitu? Emang begitu lompat sendiri? Iya. Emang lompat ya. Iya. Dari tengah lompat ke atas? Iya emang suka lompat sendiri. Pasal disentil doang dia loncat? Pasal nembusi banyak banget sampai atas? Iya. Iya. Oh kita dibohongin banget sama mereka apa? Hahaha. Cepuk tangan tuh siapa gitu. Cepuk tangan tuh siapa gitu. Masih. Aku. Girang. Gua seneng liat lu. Aneh. Gua dulu kan liatin dia di TV gak pernah main langsung kan sekarang nih hadap-hadapan. Keren mas dit. Walaupun gitu doang gua. Makasih. Seneng. 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 Belajar sulap sejak kapan? Oh iya. Bener. Belajar sulap sejak umur 11 tahun. 10 tahun. 10 tahun. 10 tahun. Gara-gara? Gara-gara waktu itu ke Jogja. Jogja salah satu mall di kota itu melihat toko sulap. Ada toko sulap. Ada orang yang bisa membuka dompet keluar apinya. Oh iya. Terus saya kaget kan. Akhirnya tertarik belajar disitu. Oh gini caranya. Terus penasaran. Coba bengkok yang apa? Siondok yang bengkok. Nih. Belajar lagi disitu. Lalu coba yang lain lagi. Akhirnya. Terus-terus sampai. Belajar koin. Ngilangin koin. Seperti itu. Berubah kartu. Sampai. Sekarang ini terakhir. Saya dalemun di mentalism. Akhirnya dalemun di mentalism. Oke. Tapi mungkin satu pertanyaan terakhir ya. Kamu gimana caranya. Di kondisi yang seperti ini. Bisa tetap termotivasi. Tetap aktif gitu loh. Membuat alat-alat sulap. Dan tetap aktif sulap juga. Itu gimana caranya? Kalau untuk saya sih sebenarnya. Simpel aja sih. Jadi gini. Intinya. Lakukan apa yang kita suka gitu deh. Kalau kita udah suka. Ya. Pasti ada aja jalannya. Kalau kita udah suka. Pasti kita gak ngerasa. Kerja. Terbeban untuk melakukan hal itu. Do your patience. Ya. Do your patience. Intinya ikuti patience kita aja sih. Patience kita. Oke. Baik Destino. Sukses terus. Tartu lompat. Ya baik. Dan saya yakin bahwa kita banyak sekali orang-orang yang bisa memotivasi. Kita bisa menginspirasikan kita juga. Kalau anda yang ada di rumah sedang menonton ini. Dan anda kenal orang. Atau anda punya cerita. Atau ada orang yang anda tahu. Yang bisa memberikan kita inspirasi dan motivasi. kita juga minta dari tim Hitam Putih untuk mengirimkan kita data-data mereka siapa mereka, dan kita akan mengecek kebenarannya dulu, karena kalau benar dan bisa benar-benar memberikan faydah buat menonton kita kita akan mengundang mereka untuk tampil di Hitam Putih, silahkan email kami di hitamputih.co.id kita tunggu kita tutup acaranya, terima kasih Desino tadi kita kedatangan dua orang yang luar biasa walaupun dengan semua keterbatasannya tapi mereka memiliki achievement pencapaian yang luar biasa dalam dirinya yang bahkan bisa melebihi orang-orang yang dianggap oleh kita adalah orang-orang normal kenapa? karena yang namanya air itu bisa menembus batu air itu bisa menembus batu bukan karena airnya kuat tapi karena dia menetes terus-menerus tanpa berhenti ke satu titik sampai batunya tembus sampai batunya berlubang, itu artinya adalah gigih dan persisten, dan banyak orang yang merasa dirinya sempurna tidak memiliki hal tersebut mereka merasa sempurna maka mereka berhenti sebelum saatnya mereka berhenti a river cuts through the rock not because of his power but because it's persistence karena kegigihan dan karena tidak pernah mau menyerah saya Deddy Kobusia Fenegasan dan dari Koceper inilah Kitam Putih terima kasih telah menonton! 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 Bagaimana Mereka Telat Mencintai Hewan Nantikan di Hitam Putih Dog Lovers Jumat 23 Agustus jam 6 sore Ini Baru Trans 7 terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!